Cara ternak burung perkutut bangkok hanya di kandang minimalis atau kandang leber Ini panduan lengkapnya dan tutorialnya Simak video ini hingga selesai Oke teman-teman sekalian Yang selalu mantengin terus di channel ruang burung ini Kali ini saya ingin memberi tutorial Ternak burung perkutut bangkok menggunakan kandang minimalis atau kandang leber Nah ini siapan sebetulnya ini Baru pertama kali dijodohkan Dan posisinya siap masuk ke kandang ternak Karena pejantannya sudah mulai birahi, bekur-mukur, dan petingannya pun sudah mulai manggil terus Nah untuk yang pertama adalah kita siapkan dulu kandangnya Nah kandangnya ini harus menggunakan kandang leber yang betul-betul masih kokoh ya Jangan yang sudah karatan takutnya Ada bolongan atau ada yang patah nanti burung perkutut malah cedera Nah selanjutnya adalah pakan Selain saya memberikan milet campur Saya juga memberikan pur Pur ayam atau puran ayam lebih tepatnya ya Ini untuk membuat perkutut cepat birahi kalau ada pur ayamnya Nah ini wadah minumnya Nah harus standby juga Kalau bisa wadah minumnya agak besar gak apa-apa ya Biar lebih enak Nah selanjutnya ada sarang Sarang ini menggunakan kotak seperti sederhana Seperti ini bisa Tetapi rumputnya harus diberikan rumput yang nyaman Dan untuk saya ini dilapisi dengan serat nanas Biar lebih lembut ya Tapi terkadang ada juga burung perkutut yang tidak suka dengan serat nanas Yang penting nyaman sajalah rumputnya Jangan rumput yang beduri Karena akan mengakibatkan cedera untuk si burung perkutut nantinya Nah setelah sarang Selanjutnya adalah Burung tersebut kita jamu dulu ya Saya biasanya jamu cuma minyak ikan Bukan jamu Minyak ikan itu lebih kepada suplemen tambahan Atau nutrisi tambahan Agar si burung lebih sehat Dan napsu makan lebih kuat Dan si jantan dan betina ini terpancing untuk birahi Kadangkan minyak ikan dengan protein hewani Itu sangat baik sekali dan sangat rekomendasi sekali untuk burung perkutut ternak Saya sudah melakukan ini dari mulai ternak dahulu Dari mulai burung kicau Ini sangat efektif minyak ikan ini Nah selanjutnya Setelah kita sudah beri minyak ikan tadi Langsung saja burung kita siapkan Dan yang pertama ya catatan dulu Yang pertama burung ini harus sudah jodoh Maksimal ya Jangan sampai ada perkelahian Nah selanjutnya adalah Burung jantannya Itu kita pegang Boleh bersamaan langsung dimasukkan Boleh cuman sayangi Yang betina dahulu kita masukkan Sekitar Ada sekitar 15 menit Atau setengah jam Bisa Barulah Nyusul si pejantan kita masukkan juga ke dalam kandang Tujuannya adalah Agar Kandang tersebut Dimiliki oleh si betina Jadi Meng-sugesti lah Sugesti si Perkutut ini Bahwa Si pejantan tidak bisa agresif Di dalam Karena Si betina lah Yang memiliki Teritorial kandang tersebut Nah tetapi Ini tidak terlalu masalah Kalau perkutut sudah Maksimal jodoh Atau sudah produksi Nah selanjutnya adalah Kandang tersebut Untuk tambahan juga ya Saya kasih Ini Plastik Plastik hitam Atau terpal Bisa juga Agar tidak terlalu panas ya Atau tidak terlalu terang Bila ada cahaya lampu Nah yang terakhir Ini yang paling penting adalah Dekatkan dengan Burung perkutut lainnya Sudah produksi Atau yang sudah aktif Betelur Jadi Di update ini ya Yang biru ini kan Burung perkutut yang sudah aktif Produksi Yang baru panen juga Anakannya Nanti saya upload videonya Nah ini yang tadi Yang di tengah Dan yang samping ini adalah Induknya dia sebetulnya Bapak sama ibu dia Nah jadi ini anak-anak Dari itu tadi ya Si pejantannya Anak dari ini tadi Nah setelah Di update seperti ini Membuat si perkutut ini Terangsang dan terpancing Untuk cepat kawin Dan cepat produksi Mungkin itu saja Sekian Dan Terima kasih